Kemungkinan nanti teman-teman juga bisa pantau untuk di daerah masing-masing Apakah nanti di sekolahnya itu membuka formasi Ataukah juga tidak membuka formasi Nah disini kalau misalkan kita lihat dari usulan formasi total yang ada di Kabupaten Malang Ini adalah ada sekitar Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu progres kabar Pemda terkait tentang rincian usulan formasi P3K Guru 2022 Ya mana disini nanti dari usulan-usulan yang telah disampaikan oleh Pemda Atas surat terbaru dari Menpan RP terkait tentang pembukaan kembali ya Aplikasi e-formasi untuk usulan kebutuhan tahun anggaran 2022 Yaitu melalui surat Menpan kepada PPK daerah dengan nomor sekian Akhirnya dengan adanya surat ini Maka masing-masing daerah tentunya itu sudah mulai melakukan pemetaan Dengan adanya penambahan formasi tentunya tidak hanya bertujuan untuk mengakomodir Dari teman-teman yang sudah lulus passing grade Namun tidak kebagian formasi Yang mana ini nanti tinggal menunggu penempatan saja ya Namun juga dapat dilanjutkan untuk penempatan bagi teman-teman setelah nanti penempatan lulus passing grade Nanti dilanjutkan untuk seleksi kesesuaian untuk teman-teman yang belum lulus passing grade Baik itu dari THK 2 maupun juga guru honor sekolah negeri Kemudian dari sisa formasi yang ada nanti akan dilanjutkan Untuk mekanisme tes yang ketiga yaitu dengan cat UNBK untuk para pelamar umum Bagaimana kira-kira informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya telah terbit juga beberapa waktu yang lalu Yaitu surat dari PNRB ya terkait tentang pembukaan aplikasi informasi Untuk usulan kebutuhan tahun anggaran 2022 Yang mana disini masing-masing pemda itu diminta untuk melakukan pengusulan lagi Untuk formasi yang ada di daerahnya Yang mana nanti sudah disajikan juga Yaitu untuk jadwal pengusulan informasi menggunakan aplikasi informasi Yang mana disini kalau misalkan kita pahami ya Dari periode pengisian ini ditentukan untuk masing-masing daerah ini dibagi dalam waktu-waktu yang berbeda Artinya antara satu daerah dengan daerah yang lain Ini tidak berbarengan untuk meng-input data formasinya Yang mana hal tersebut ini kalau misalkan kita cocokkan Ini sesuai ya sesuai dengan jadwal rakor teknis Nah disini sesuai dengan jadwal rakor teknis yang diadakan antara Panselnas, Kemdipuristai, kemudian BKN, PANRB Yaitu sesuai dengan tanggal-tanggal untuk rakor ini Misalkan di Semarang kemarin Itu adalah yang menjadi pesertanya adalah dari Provinsi Jawa Tengah Kemudian DIY Kalimantan Ini adalah tanggal 18 Juni sampai 21 Juni Nah selanjutnya pada bulan Juli ini tentunya disini berlangsung juga ya Nanti untuk di Makassar Yang mana wilayahnya adalah wilayah bagian timur Tanggal 3 Juli sampai 6 Juli Kemudian tanggal 12 Juli sampai dengan 15 Juli itu adalah ada di Surabaya ya Yang mana pesertanya ini adalah nanti Jawa Timur dan juga di Nusa Tenggara Sebagai contohnya ini adalah merupakan salah satu contoh usulan kebutuhan guru ya Bagai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2022 Dikarenakan disini masih bersifat untuk usulan tentunya nanti akan disetujui atau mungkin juga akan direvisi ya Berdasarkan dari rekomendasi data dari Kampil Puristek Yang mana kalau misalkan kita cek disini Kalau misalkan di daerah di Kabupaten Malang ya untuk tahun 2022 Maka disini rata-rata kalau misalkan kita cek ya teman Disini adalah rata-rata itu satu ya formasi yang diajukan Jadi misalkan saja disini untuk guru ahli pertama guru agama Islam Ini adalah yang ada di sekolah-sekolah ini Ini adalah rata-rata satu ya Kalau misalkan guru agama Islam ya tentunya satu sekolah satu ya teman Nah coba kita cek lagi ini masih guru agama Islam Kemudian disini masih guru agama Islam Ini sepertinya memang akan dipenuhi untuk formasi kekurangan guru di tahun 2022 ini Dikarenakan mengingat nanti tahun 2023 mulai bulan November Itu nanti akan diperlakukan ya Untuk peraturan yang mana itu nanti teman-teman tidak diperbolehkan lagi ya Di sekolah-sekolah negeri itu untuk ada honorernya Jadi nanti kedepannya itu hanya ada dua status kepegawian Yang ada di instasi pemerintah Yaitu ada PNS dan juga ada P3K Makanya teman-teman honorer disini nanti upayakan untuk bisa lulus ya Dalam seleksi P3K 2022 ini Oke disini kita lanjutkan untuk mengecek ya Disini masih guru agama Islam Ini tempatnya di SD tentunya satu SD itu guru agama Islam Ini adalah satu teman-teman Nah disini kalau misalkan kita cek disini Hampir semua SD itu diberikan formasi ya Ini kalau misalkan kita lihat di guru agama Islam Sampai dengan nomor urut 200 ini masih guru agama Islam Nah sampai 200 semudian sampai 300 Ini masih ada guru agama Islam Nah ini masih ada di SD juga tentuan Ya mana disini kalau misalkan kita cek untuk formasi yang lain Disini mulai dari untuk guru kelas ya Nah sebetulnya disana itu Untuk keperluan kebutuhan guru agama Islam Itu untuk di SMP disini ada yang 3 ya Jadi ada kebutuhan 3 untuk guru agama Islam di SMP Kemudian ada juga yang 2 Nah selanjutnya untuk guru kelas Untuk guru kelas disini kita lihat pada sekolah-sekolah yang ada disini Ini rata-rata memerlukan 1 ya Untuk kebutuhan formasinya Disini masih 1 Ya ditempatkan di SD SD ini nantinya Ini teman-teman Kemungkinan nanti teman-teman juga bisa pantau untuk di daerah masing-masing Apakah nanti di sekolahnya itu membuka formasi Ataukah juga tidak membuka formasi Nah disini kalau misalkan kita lihat Dari usulan formasi total yang ada di Kabupaten Malang Ini adalah ada sekitar Oke ini sudah habis ya Ternyata disini ada 1160 formasi 1160 formasi Untuk yang terakhir disini adalah Diberikan yaitu formasi untuk ahli pertama guru penjas orkes Atau guru PCOK ya Guru olahraga Yang ada di SMP Nah di SMP disini memerlukan 2 Memerlukan 2 guru ya Memerlukan 2 guru olahraga Ya karena disini kalau misalkan ada teman-teman yang sudah lulus passing grade Dari guru ini disana Itu dipastikan nanti Akan langsung ditempatkan di sekolahnya Dikarenakan kalau misalkan di sekolah kita Itu ada formasi Maka kita wajib mendaftar di sekolah kita sendiri Kalau misalkan tidak ada formasi Barulah nanti akan dipilihkan ya Untuk formasi di tempat lain Dan tentunya nanti ketika kita melakukan pemilihan formasi Itu akan ditawarkan Akan ditawarkan dari sistem yang ada Untuk kita itu ditempatkan sesuai dengan lokasi terdekat kita Disana kita nanti bisa memilih yes Atau juga memilih no Kemudian besar kalau misalkan kita pilih yes Itu nanti kita akan langsung mengisi daftar yaitu hidup Dan melanjutkan prosedur berikutnya Untuk melakukan pemberkasan Di SSCSN Karena sekarang ini nanti sudah paperless ya teman-teman Kemudian kalau misalkan kita memilih no Kemungkinan nanti kita akan di Berikan pilihan juga Untuk memilih formasi di tempat lain Jika nanti memang masih tersedia Yang jelas nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade Ketika sudah dibuka untuk jadwal pengangkatan B3K Guru 2022 Yang mana nanti akan merupakan penjadwalan yang paling awal ya Yang mana disini kita bisa pantau Kalau misalkan nanti penjadwalan untuk teman-teman pengangkatannya Untuk yang sudah lulus passing grade Ini kalau misalkan kita pantau dari jadwal tentatif Yang dulu pernah disampaikan dari Komdipuristek Yaitu pengangkatan 193.954 Guru lulus passing grade 2021 Ini dijadwalkan Yaitu mulai bulan Juli pertengahan Sampai nanti akhir Agustus Nah sampai akhir Agustus Nanti kalau misalkan dari teman-teman yang lulus passing grade Sudah ditempatkan Maka barulah nanti akan dibuka Untuk mekanisme seleksi yang kedua Dan juga mekanisme seleksi yang ketiga Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb